Selamat malam bagi kita semua Selamat malam Pada malam hari ini kita boleh bersuka cita Kita masih boleh hadir bersama-sama di dalam acara kegiatan ini Khususnya malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan talk show Ya acara ini sangat luar biasa Kita bisa mengenal dan kita bisa mendengar nanti cerita-cerita kisah-kisah yang luar biasa Dari narasumber-narasumber kita Bagaimana pengalamannya dan banyak hal yang nanti kita akan ketahui di talk show ini Jangan lupa juga untuk kita yang hadir di sini boleh aktif untuk bertanya Atau apapun itu Mumpung narasumber kita ini boleh menyediakan waktu hadir dalam kegiatan talk show ini Terima kasih Malam hari ini kita akan buka kegiatan acara kita Saya minta tolong kepada Ibu Pendeta Anakesia boleh membawa doa Buka silahkan berdoa Ya terima kasih salam semuanya Sebelum kita mulai kita akan berdoa Mari kita satukan hati dan iman kita kita berdoa Kembali kami datang kepadamu ala Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Kami boleh berterima kasih kepadamu Tuhan hingga sampai sore hari ini Kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat Kami bersyukur atas anugrah Tuhan yang luar biasa pada setiap pribadi kami yang hadir malam hari ini Bapak di sorga acara talk show malam hari ini Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan Biar Tuhan turun dengan pengasihannya Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ambil alih acara ini Bapak urapi kami semuanya Tuhan yang hadir malam hari ini Bagi yang bertugas bahkan Tuhan Engkau mengurapi narasumber kami yang luar biasa Tuhan Biarlah Tuhan kau memberikan hikmatmu Tuhan Kau memberikan marifatmu terlebih urapanmu kepada narasumber-marasumber kami malam hari ini Bapak di sorga kami serahkan acara ini hanya di dalam tangan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Baik Terima kasih Ibu Pendeta Ana Kesia Baik talk show ini nanti akan dipandu oleh Bapak Roni Silahkan Pak Roni monggo dilanjutkan Baik terima kasih Senang sekali dan mendapatkan kehormatan Dari para narasumber kita yang hari ini sudah berkenan hadir Yang pertama saya sapa lebih dulu Bapak Pendeta Stephen Huta Barat S.E.M.P.M. Selamat malam Pak Stephen Jalom Pak Rodri Salam malam semua Jalom Puji Tuhan Hari ini talk show kita punya judul adalah Kota Depok Kota Kemuliaan Tuhan Di dalam acara ini Tim BCS Saya didampingi oleh Pendeta Erika Finot Juga Ibu Chelsea Juga Pendeta Susana Kesia Waktu yang tersedia adalah sampai pukul 21.00 Kita kedatangan dua narasumber Yang satunya adalah Bapak Hendrik Tangke Alo Esos Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Depok Namun Karena masih ada kesibukan Beliau nanti akan hadir Menyusul Nah Di dalam Judul Tema kita Kota Depok adalah kota kemuliaan Jelas kita tahu Ketika ada anak Tuhan Yang ada di kota tersebut Kita yakin Akan terjadi hujan berkat Saya langsung menuju Pertanyaan saya kepada Pak Stephen Huta Barat Bapak sebagai ketua Bama Knas Masyarakat Katakanlah Indonesia Khususnya Depok Tempat dimana Bapak Mengemban sebuah tugas Itu sedang juga ikut menderita Kira-kira Dari Bama Knas sendiri Sudah punya program apa Yang bisa Meringankan Warga Depok Yang terdampak Oleh COVID-19 Silakan Pak Stephen Mungkin ada 10-15 menit Oke baik Terima kasih Pak Rody Pertanyaannya ini Ya Pertanyaan ini Sangatlah baik ya Untuk kita tanyakan Bukan hanya kepada saya Tapi kepada kita semua Karena sebagai orang percaya Tuhan menempatkan kita Di kota yang kita kasih Ini di kota Depok Ini pasti Punya tujuan Jadi Kalau kita ada di kota Depok Ini Artinya Tuhan Mau kita Mengerti bahwa Ini adalah bagian Dalam rencana Tuhan Amin Saya sendiri Sebagai Orang percaya Yang Tuhan Percayakan sebagai Pendeta Dan telah mengembalakan Dari tahun 96 Melihat Bagaimana Tuhan itu Bekerja luar biasa Di kota kita ya Dari Yang tidak dikenal ya Kalau Dalam sejarahnya itu Kalau tahun Awal-awal Saya mulai pelayanan ini Depok ini Banyak orang Gak tahu tentang Kota Depok Ya Tapi dengan Perkembangan yang Sedemikian lupa Dan sampai Saat ini Kita sebagai Kereja Maupun sebagai Pribadi Dan sebagai Ketua Bama Saya juga melihat Bahwa Proses itu Sedang Tuhan Ijinkan terjadi Atas hidup kita semua Di kota ini Nah Menangkut pertanyaannya Bagaimana Peran kita Untuk membuat Kota ini Di jatuh Pandemi COVID-19 ini ya Sebagaimana Musa pernah bilang Di bilangan 11 Ayat 14 Dikatakan Aku seorang diri Tidak dapat Memikul tanggung jawab Atas seluruh bangsa ini Sebab terlalu Berat bagiku Artinya Bukan hanya Person by person ya Tapi Tuhan Mau kita Secara Tim Tim Secara Bersama-sama Kita Memiliki beban yang sama Sehati Sepikir Untuk Bisa melewatin Badai Badai ini bukan hanya terjadi Di Depok Badai pandemi ini Seluruh dunia ngalamin Tetapi kan kita Ada di perahu kita Masing-masing nih Perahu masing-masing ini Bagaimana Perahu masing-masing ini Kita Bisa bersama-sama Melewatin badai yang besar ini Itu harus ada Satu hati Satu pikiran Ya Untuk Melihat Memikul beban bersama Bukan hanya berdoa Tapi bertindak Melakukan Aksi bersama Ya Kalau ditanya Apa yang menjadi program Bama Knas Sebagai ketua Bama Knas Saya katakan Kita sudah Sejak awal Bama Knas Di Kota Depok Kita banyak melakukan Hal-hal yang 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 bersentuhan langsung Kepada Masyarakat Kita Bukan hanya masyarakat gereja Tapi juga masyarakat Secara umum Dengan Dengan Kelompok-kelompok Agama yang lain Kita juga Bekerja sama Supaya Kita juga bisa mengerti Kita Perlu mengenal Kota kita Kita Bukan hanya berdoa Untuk Kota Depok Tapi kita mengenal Kita tahu gak Banyak orang Percaya Orang Kristen tuh Bahkan Ditanya Siapa Kelurahnya aja Dia gak tahu Siapa nama Kelurahnya Ya Gak tahu RTW-nya siapa Gede Gak tahu gitu Ya Ini yang harus dirubah Kepedulian Atas Kota ini Dimulai dari Person by person Orang percaya Ya Sebelum kita berdoa Untuk Kota kita Kita bagaimana Bisa kita berdoa Untuk Kota kita Kalau kita sendiri Tidak mengerti Apa yang kita Boleh doakan Untuk Kota kita Kita bagaimana Kita bisa melakukan Sesuatu Untuk Kota kita Kalau kita gak Tahu masalah Ataupun Pergumulan Yang sedang dihadapin Kota kita Dan Bukan hanya Sekedar melakukan Bakti sosial Ataupun Seremonial Agama Berayaan Natal Pasca Tapi kita juga Harus tahu Karena setiap Era itu Setiap Tahun itu Setiap saat itu Kota kita ini Punya Masalah-masalah Yang bukan hanya Satu masalah Tapi banyak masalah Ya Baru-baru ini Saya mengajak Apa Berapa pengusaha Berjari Sama Sama Organisasi Organisasi Kristen Yang ada di kota ini Kita melakukan Action Untuk Apa Mendukung program Pemerintah Tentang Vaksinasi Kita Kita Tadi saya baru Bertemu dengan Berapa pendeta-pendeta Di PGPI Sendiri Melakukan Program Vaksinasi Baru dua minggu Ada 2.800 Orang yang Ikut Serta Dan mau Divaksinasi Dan Belum lagi Kita Lihat orang-orang Yang terkena PPKM Darurat Ini Banyak orang Yang Untuk Makan pun Mereka susah Kita data Kita data Kita data Dan Bekerja sama Bukan hanya sendiri Tapi kita Berapa gereja Berapa organisasi Kristen Kita Melihat itu Dan Apa Kita Bantu dengan Dengan Keperluan mereka Untuk selama mereka Isoman Dan Belum lagi Masalah tentang Susahnya Mendapatkan Obat-obatan Vitamin Kita punya Jaringan Orang-orang Yang Bergerak Dalam bidang Medis Dokter Maupun Apotek Ataupun Pabrik Bahkan Pabrik Obat Kita bisa Bekerja sama Mereka Untuk Memberikan Bantuan Bagi orang-orang Yang membutuhkan Jadi Sebagai orang Bercaya Kita Perlu Mengenal Mengerti Mengapa Kita Ada di Kota ini Mengapa Tuhan Taruh Kita di Kota Depok Ini Ya Artinya Kita Harus Punya Kepekaan Kerinduan Punya Hatinya Tuhan Atas Kota Ini Apa Menjadi Rencana Tuhan Atas Kota Ini Itu Poin Yang Penting Kita Apa Kita Tangkap Dulu Yang Kedua Kita Tuhan Mau Kita Mengerti Bahkan Kita Ada Terang Dunia Ini Dan Garam Dunia Ini Justru Di Tengah Tengah Kegelapan Di Tengah Tengah Keputusasaan Di Tengah Tengah Kekhawatiran Dunia Ini Orang Percaya Itu Harus Menjadi Jawaban Dengan Dengan Meneladanin Apa yang Yesus Kristus Berikan Teladan Bagi Kita Dia Mau Berkorban Nah Ini Perlu Perlu Juga Kita Tangkep Banyak Orang Percaya Itu Tau firman Tuhan Untuk Memberi Tapi Tidak Mau Memberi Tidak Mau Berkorban Maunya Justru Ambil Kesempatan Untuk Terus Diberkatin Tapi Yang Tuhan Ajarkan Hama Kita Untuk Kita Beri Maka Kau 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 Sikap Kita Apa Kita Bisa Tabur Justru This Is The Right Time To Be Like That Kita Bisa Menabur Sebanyak Mungkin Dan Tuhan Itu Akan Melihatnya Menjadi Suatu Hal Yang Baik Untuk Kita Tunjukkan Sebagai Orang Percaya Untuk Mengambil Beban Di Saat Ini Justru Gereja Harus Menunjukkan Identitasnya Yang Adalah Terang Dan Garam Dunia Itu Aja Dari Saya Sementara Ini Pak Mungkin Ada yang lain Mungkin Bisa Tangan Terima Kasih Pak Steven Saya Setuju Dengan Apa Yang Bapak Sudah Paparkan Bahwa Kita Tetap Harus Satu Tim Untuk Supaya Indonesia Bisa Menang Atas Covid Oleh Karena Itu Tim Kami BCS Itu Siap Mendapat Perintah Jika Bapak Maks Membutuhkan Kami Bila Bapak Wakil Ketua DPRD Depok Membutuhkan Tim Kami Kami Siap Untuk Ikut Membantu Mensukseskan Program Daripada Pemerintah Tim Kami Juga Mendapatkan Kepercayaan Hari Ini Dari Kelompok Komunitas Golf Dari Surabaya Kumpulan Dari Para Pengusaha Yang Mempercayakan Mendonasikan Dana Bantuan Itu 10 Juta Rupiah Yang Nanti Akan Kita Salurkan Kepada Siapa Yang Menurut Kami Itu Perlu Kami Tolong Pak Steven Yang Perlu Saya Mau Sampaikan Mau Tanyakan Lagi Kepada Bapak Yaitu Dampak Daripada Covid Bukan Cuma Orang Sakit Sama Seperti Yang Pak Steven Katakan Untuk Makan Aja Susah Sebab Apa Ada Banyak Perusahaan Yang Gulung Tikar Karyawan Dirumahkan Atau Mungkin Di PHK Bahkan Yang Lebih Runyam Lagi Ada Banyak Warga Kita Yang Hidup Di Dalam Status Prasejahtera Mereka Mungkin Tinggal Di Kos-Kosan Atau Mungkin Masih Hidup Di Rumah Kontrakan Mereka Mungkin Akan Ngalami Kesulitan Apakah Dari Bama Nas Ada Kerjasama Dengan Pemerintah Juga Untuk Memperhatikan Mereka Mereka Yang Tidak Sakit Tetapi Ngalami Kesulitan Bagaimana Mungkin Ada Pak Hendrik Hendrik Tangka Allah Sebagai Wakil Kita Di Pemerintahan Sebagai Wakil Ketua DPS Selama Ini Saya Sama Beliau Sama Bapak Hendrik Ini Kita Juga Suka Tukar Pikiran Dan Juga Berapa Kali Kita Lakukan Bersama Sama Melakukan Suatu Untuk Kota Kita Tadi Pertanyaannya Apakah Ada Bantuan Yang Spesifik Baru Dua Minggu Lalu Dua Minggu Lalu Kalau Enggak Salah Pak Hendrik Itu Bapak Hendrik Tanggalo Hubungi Saya Pak Pendeta Kalau Ada Yang Perlu Dibantu Untuk Isolasi Mandiri Untuk Tempat Beliau Menyiapkan Tempat Untuk Orang-orang Yang Mau Isolasi Tapi Untuk Untuk Yang Untuk Yang Butuh Secara Ekonomi Bantuan Itu Biasanya Kita Tanya Sama gereja-gereja Karena gereja-gereja Yang di kota depo Pasti tahu Siapa-siapa Orang-orang Yang butuh Yang Kita gak mau Kita memberikan bantuan Bukan Dan tidak tepat Sasaran Kita perlu Orang-orang Orang-orang Yang 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 Tepat Yang kita Bantu Nah Itu yang Untuk Kalangan Gereja Untuk Umumnya Biasanya Kita Bekerjasama Dengan Apa Dengan Organisasi Organisasi Agama Yang lain Ya Untuk bersama-sama Supaya Untuk menghindari Hal-hal Yang Yang Tidak Kita Ingin Karena Karena Sering terjadi Sebelum-sebelumnya Kalau kita Yang Melakukan Ya Kita Mengindahkan Orang Curiga Ini Nanti Ketristianisasi Apa segala Makanya Kita Bergandingkan Tangan Sama Organisasi Agama Yang lain Supaya Kita Juga Bisa Membantu Dan Tidak Ada Hal-hal Yang Akan Merusak Hubungan Kita Kedepannya Gitu Dan Ini Yang Mbak Maknas Lakukan Pada Musawara Antar Gereja Ini Bukan Hanya Tapi Kita Melihat Ini Sebagai Suatu Yang Kedepannya Perlu Kita Lihat Bersama Bukan Hanya Bukan Hanya Dari Pemerintah Ya Serikali Kita Diundang Untuk Berdiskusi Sama Pihak Pemerintah Untuk Untuk Hal-hal Yang Seperti Saat Ini Untuk Menangani Covid Apa Segala Ada Orang-orang Gereja Yang diminta Untuk Datang Dari Orang Kristen Untuk Diminta Masukan-masukannya Ya Bahkan Untuk Raperda Raperda Berapa kali Raperda Kota Depok Kita diminta Untuk Memberikan Masukan Kalau Pak Hendrik Tangke Alor Sudah Ada Bersama Kita Mungkin Beliau Bisa Menjelaskan Lebih Detail Lagi Iya Pak Terima Kasih Sebentar Siasapa dulu Apakah Pak Hendrik Tangke Alor Yang Kita Tunggu-tunggu Sudah Masuk Sudah Masuk Belum Oke Kalau Belum Saya Berikan Kesempatan Kepada Bu Erika Vinod Atau Bu Susana Kesia Silakan Kalau Mau Bertanya Kepada Pak Steven Huta Barat Saya Mesti Berbagi Silakan Siapa Yang Mau Bertanya Lebih Dulu Sebelum Nanti Kepada Para Peserta Tentunya Mereka Juga Ingin Menanyakan Tentang Apa Yang Sudah Dipersiapkan Oleh Bama Knas Maupun Oleh Wakil Ketua DPRD Kita Silakan Bu Erika Kalau Mau Bertanya Atau Bu Susana Saya Mau Apa Menambahkan Sedikit Yang Pak Rony Tadi Katakan Mengenai Visi Misi BCS Memang Selain Memberikan Pengajaran Dalam Kerohanian Ya Kami Juga Memiliki Misi Untuk Membantu Orang-orang Yang Membutuhkan Termasuk Hamba-hamba Tuhan Nah Jadi Ada Program Memang Yang Diumumkan Misalnya Seperti Beberapa Hari Yang Lalu Hamba-hamba Tuhan Yang Membutuhkan Ya Ada Yang Diumumkan Tapi Mungkin Nanti Ada Yang Tidak Akan Diumumkan Jadi Saya Butuh Pembantuan Juga Data Dari Pastor Stephen Yang Mana Hamba Tuhan Yang Benar-benar Sangat Membutuhkan Nah Itu Kami Tidak Akan Buat Pengumuman Soalnya Kalau Ini kan Mengludak Jadi Mungkin Ya Kami Hanya Membantu Diam-diam Tidak Akan Mengekspos Lagi Seperti Yang Kemarin Nah Yang Saya Mau Tanyakan Sekarang Adalah Apakah Bah Magnas Punya Program Untuk Para Hamba Tuhan Atau Pendeta Di Masa Yang Sangat Sulit Ini Kan Gereja Tutup Nih Jadi Apakah Ada Program Untuk Bagaimana Memberikan Pelatihan Atau Membekali Para Hamba Tuhan Untuk Memiliki Usaha Mandiri Sehingga Mereka Itu Tidak Tergantung Dengan Misalnya Pendapatan Dari Gereja Atau Pemasukan Pemasukan Yang Diberikan Oleh Jemaat Seperti Itu Mereka Ini Memang Kasat Yang Banyak Yang butuh Uang Termasuk Hamba Tuhan Nah Bagaimana Cari Bama Sendiri Apakah Ada Pelatihan Pelatihan Seperti Itu Atau Bagaimana Oke Saya Langsung Jawab Boleh Silahkan Terima Terima Kasih Ibu Pendeta Erika Luar Biasa Ini Orang Yang Saya Sudah Kenal Cukup Lama Termasuk Suaminya Pertanyaannya Apakah Ada Program Tentang Membantu Jemaat Umat Dalam Masa-masa Sebenarnya Program Ini Kita Sudah Lakukan Lima Tahun Yang Lalu Kalau Flashback Kalau Ibu Erika Bapak Deta Erika Juga Pernah Ikut Program Yang Bapak Nasi Yaitu Pelatihan Ekonomi Jemaat Jadi Kita Punya Program Ini Karena Kita Melihat Sebagai Hamba Tuhan Saya Melihat Dan Berapa Hamba Tuhan Juga Melihat Bahwa Banyak Potensi Potensi Yang Ada Dalam Jemaat Keja Yang Selama Ini Tidak Diperhatikan Dengan Maksimal Seperti Mereka Yang Punya Kalian Di Dalam Memasak Apa Melola Masakan Ataupun Yang Lain Skill Dalam Entah Itu Untuk Bengkel Untuk Yang Lain-lainnya Dan Kita Lima Tahun Lalu Kita Bekerjasama Dengan Pengusaha Pengusaha Kristen Di Kota Ini Salah Satunya Ibu Dr. Juliana Mungkin Nanti Next Time Bisa Diundang Untuk Talkshow Dr. Juliana Pateh Beliau Ini Punya Hati Untuk Melakukan Pelatihan Bersama Bama Magnas Kita Waktu Itu Lima Tahun Lalu Sudah Melakukan Pelatihan Ekonomi Jemaat Kenapa Kita Katakan Pelatihan Ekonomi Jemaat Karena Yang tadi Dasarnya Adalah Kita Melihat Banyak Jemaat Yang Punya Potensi Tapi Mereka Tidak Bisa Berkembang Karena Seharusnya Mereka Bisa Berkembang Tapi Menghasilkan Sesuatu Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Mereka Masing-masing Contohnya Waktu itu Kita Mulai Pertama Kali Kita Undang Berapa Jemaat Jemaat Gereja Gereja Di Kota Depok Di Kota Depok Banyak Gereja Ada 220 Gereja Bagi Informasi Dan Yang Daftar Mungkin Tidak Banyak Mungkin Ada Sekitar 68 Yang Sudah Punya IMB Tapi Faktanya Adalah 220 Gereja Dan Potensi Gereja Ini Seperti Apa Ya Kekuatan Besar Yang 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 Harusnya Bisa Lebih Maksimal Lagi Ya Dan Makanya Kita Lakukan Lima Tahun Lalu Kita Undang Jemaat-jemaat Yang Mau Dilatih Ya Mereka Harus Konsisten Komitmen Untuk Ikut Pelatihan Selama Tiga Bulan Ya Waktu Saya Awal-awal Saya Lihat Banyak Sekali Ditanya Waktu Pelatihan Pelatih Tanya Apa Yang Bisa Ibu Atau Bapak Lakukan Untuk Menghasilkan Menambah Meningkatkan Ekonomi Banyak Dan Mereka Katakan Tidak Bisa Apa-apa Itu Wajar Padahal Ditanya Lagi Bisa Masa Bapak Ibu Ibu Bisa Masak Bisa Masak Apa Kesukaannya Masakan Di keluarga Nasi goreng Dia bilang Kita siapin Tempat Siapin Toolsnya Dan Ibu Kita Kita Kasih Bahan-bahannya Untuk Masak Nasi goreng Waktu Ibu Masak Nasi goreng Hasilnya Standar Standar Bahwa Nasi goreng Bagi Keluarganya Mungkin Itu Enak Tapi Belum Tentu Tis Bagi Yang Lain Belum Tentu Sama Dengan keluarganya Nah disitu Kita Kasih Pelatihan Kita Undang Chef Untuk Dengan Bahan Material Yang sama Mereka Ibu itu Di training Untuk Masak Nasi goreng Yang Standarnya Hotel Bintang 5 Dan Waktu Ibu itu Coba Dia Terberkati Enak Makanannya Dan Disitu Kita Ajarin Bagaimana How To Make Nasi goreng Yang enak Bagaimana Membuat Nasi goreng Yang enak Dan Kita Juga Ajarin Bagaimana Mengelola Keuangan Packagingnya Dan Kita Juga Salurkan Ke Orang-orang Bahkan Kita Kasih Modal Ada Dan Ibu Ibu Erika Ibu pendeta Erika Salah satu Yang Pernah Jadi Juara Juara Dia Menghasilkan Kalau gak Salah Kue cucu Dia The best One In the world Anak Saya Paling Suka Gitu Ya Ibu Erika Kalau gak Salah Ibu Mungkin Bisa Jelaskan Terima Terima Kasih Pak Steven Ibu Erika Masih Ada Lagi Belum Apa Sudah Sebelum Saya Beri Kesempatan Kepada Yang Lain Cukup Sekarang Silahkan Bu Susana Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Kepada Pak Steven Ya Terima kasih Waktunya Selamat Malam Pak Steven Bener Loh Bu Erika Udah Pernah Cerita Kue Jujurnya The best Dia Mau Buatin Saya Tapi Sampai Hari ini Karena Beliau Sibuk Jadi Belum Jadi Gak Apalah Next Time Ya Ya Beri Tadi Saya Mendengar Bahwa Semua Pembicaraannya Mengenai Covid Bantuan Kepada Hamba Tuhan Yang kena Covid Atau Masyarakat Atau Orang-orang Yang memang Dampak Dari pandemi Ini Yang memang Sangat Luar biasa Kita rasakan Jadi Kalau Dilihat Bukan Hanya Karena Bukan Hanya Di Depok Saja Memang Semuanya Di Seluruh Indonesia Bahkan Dunia Tetapi Sedikit Saya Boleh Saya Bertanya Peran Bukan Tentang Covid Tapi Peran Pemaknas Badan Musyawara Antar gereja Nasional Yang di Depok Sedikit Keluar Dari Topiknya Tentang Apa Namanya Covid Bapak Bapak Begini Saya Sembilan Tahun Menjadi Warga Di Depok Juga Ya Pak Karena Saya Pernah Tinggal Di Depok Dan Beberapa Saat Itu Yang Pernah Kami Dengar Atau Yang Pernah Kami Terima Tentang Sekolah Ya Pak Yang Kalau Kita Lihat Hari Ini Sekolah Di Depok Baik Yang Menjadi Viral Mampun Yang Tidak Itu Pernah Yaitu Bagaimana Tindakan Mereka Terhadap Anak Pendaftaran Atau Penerimaan Murad Baru Terhadap Anak-anak Yang Jelas Anak-anak Kita Gitu Ya Dan Perlakuan Mereka Terhadap Pemilihan Ketua OSIS Yang Pernah Peral Di Sana Gitu Nah Bagaimana Peran Bama Knas Yang Tentunya Adalah Pengayom Mungkin Ya Dan Itu Untuk Ini Menjadi Apa ya Pak Perannya Bagaimana Terhadap Hal tersebut Karena Kalau Dilihat Sampai Hari Ini Bukan Sebenarnya Bukan Hanya Di Depok Hal itu Terjadi Di mana-mana Terjadi Tapi Saya Keputusan Hari ini Kita Narasumber Kita Dari Kota Depok Yang Ketua Bama Knas Boleh Bantu Pak Untuk Bagaimana Langkah-langkahnya Dari Bama Knas Apakah Itu Dimasuk Di Dalam Lingkaran Bama Knas Atau Bagaimana Pak Terima kasih Pak Ya Terima kasih Ibu Pendeta Ana Yang Seperti Dari awal Saya katakan Bahwa Permasalahan Yang Dihadapin Di kota Kita Ini Demikian Lupa Tadi Sebutkan Ada Seperti Ada Diskriminasi Penerimaan Murid Dari Kristen Masuk Sekolah Negeri Atau Apa Memang Itu Diakui Memang Pernah Terjadi 10 Tahun Berapa Tahun Yang Lalu Dan Itu Yang Kita 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 Lakukan Kalau Tanya Apa Kita Lakukan Ya Yang Kita Lakukan Kita Bersama-sama Bukan hanya Mbak Magna Tapi Bersama-sama Dengan Organisasi Kristen Lainnya Di Kota Depok Ini Juga Ada Asosiasi Pendeta Indonesia Ada Ada MUKI Juga Ada Aras-aras Nasional Yang Yang Aras-aras Gereja Nasional Yang Yang Juga Kita Sering Kali Ambil Waktu Satu Bulan Sekali At least Untuk Membicarakan Tentang Hal Ini Dan Kita Sebagai Tokoh-tokoh Kristen Kita Juga Kalau Mendengar Seperti Itu Kita Pada Saat Itu Campur Aduk Kita Marah Kita Kesel Kita Tapi Bukan Hanya Itu Kita Juga Buat Minta Pertemuan Dengan Pihak Pemerintah Dalam Hal Ini Dinas Pendidikan Dan Mengucap Syukur Selama 10 tahun Terakhir Ini Kita Punya Wakil-wakil Kita Di DPRD Kota Depok Dan mereka Sangat Sangat Kooperatif Untuk Mendukung Apa yang Kita Perjuangkan Di kota Ini Dalam Pendidikan Tadi Untuk Tidak Ada Diskriminasi Dan 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 Anak-anak Tuhan Di DPRD Seperti Pak Henry Tanggolo Dan Dari Partai-partai Yang Lain Yang Tuhan Tempatkan Di sana Yang Anak-anak Tuhan Orang Orang Kristen Itu Juga Banyak Melakukan Apa Bantuan Kepada Kita Untuk Bisa Anak-anak Kita Bisa Masuk Ke Sekolah Sekolah Bahkan Saya Kalau boleh cerita Dengan Bersama-sama Dengan Pak Pendeta Samuel Rewo Pernah Ketemu Kepala Ditas Kita Sampaikan Bahwa Hal-hal Demikian Ini Gak Gak Boleh Terjadi Lagi Kedepannya Dan Puji Tuhan Bisa Direspon Dengan Baik Dan Kalau Satu Dua Tahun Terakhir Ini Saya Lihat Udah Gak Ada Lagi Cerita-cerita Seperti Itu Dan Karena Tadi Saya katakan Adanya Kerjasama Kita Antar kita Untuk Membawa Masalah Ini Ke Pemerintah Dan Kita Minta Didengarkan Dan Minta Ada Tindak Lanjutnya Itu Pentingnya Pesatuan Tubuh Kristus Begitu Ibu Pendeta Ana Oke Terima Kasih Pak Steven Saya Sapa Dulu Yang Kita Tunggu-tunggu Pak Hendrik Tangke Alo Esos Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Dipok Telah Masuk Kedalam Ruangan Selamat Malam Pak Hendrik Selamat Malam Semuanya Selamat Malam Oke Maaf Saya Terlaku Saya baru Sampai Di rumah Jadi Aduh Mohon izin Ya Pak Terima kasih Bapak Sudah Meluangkan Waktu Di Tengah Kesibukan Yang Padat Kita Berterima Kasih Sekali Bapak Langsung Saja Kita Punya Tema Malam Hari Ini Adalah Kota Depok Kota Kemuliaan Tuhan Kita Yakin Ketika Di Tempat Atau Di Suatu Tempat Atau Kota Depok Ada Anak Tuhan Khususnya Yang Berkarya Bertugas Pasti Akan Hujan Berkat Karena Setiap Anak Tuhan Yakin Dimana Dia Ditempatkan Dia Akan Menjadi Terang Dan Garam Puji Tuhan Hari Ini Kita Mendengar Kabar Yang Luar Biasa Nampaknya Tuhan Mulai Memberkati Upaya Bapak Presiden Kita Pak Jokowi Bersama Dengan Satgas COVID-nya Nampak Mulai Berhasil Terbukti Bahwa hari Ini Yang Terkonfirmasi Kena COVID-19 Turun Pak Tinggal 22.400 Semoga Hari-hari Kedepan Semakin Baik Dan Indonesia Bisa Menang Atas COVID-19 Namun Nasihat Beliau Kepada Rakyat Kita Tidak Boleh Kendor Nah Untuk Itu Saya Mau Bertanya Kepada Bapak Selaku Wakil Ketua DPRD Kota Dipok Kira-kira Apa Yang Bapak Sudah Rencanakan Baik Bersama Sesama Anggota Dewan Atau Juga Bersama Bapak Wali Kota Depok Agar Supaya Minimal Kota Depok Ini Bisa Segera Menang Atas COVID-19 Demikian Pak Hendrik Silahkan Dijawab Ada Waktu 10 Sampai 15 Menit Bersanya Tadi Ada Gangguan Baik Pak Oke Sudah Terima 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 Kayaknya Sinyal Saya Yang Ya Maik Izin Iya Pak Tadi Saya Sekilas Mendengar Tapi Saya Sedikit Sudah Menangkap Tapi Sebelum Saya Ingin Menyapa Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Pendeta Dan Seluruh Peserta Selamat Malam Untuk Kita Semuanya Selamat Malam Saya Yang pertama Saya Mohon maaf Saya Agak Terlambat Ikut Bergabung Karena Saya Tadi Ada Meeting Di DPP Partai Karena Minggu Depan Kami Akan Mengadakan Program Vaksinasi Di Kota Depok Sehingga Mau Tidak Mau Saya Harus Hadir Ke DPP Untuk Memastikan Semua Tapi Puji Tuhan Saya Hanya Telat Sekitar 20 Menit Sehingga Saya Ber Gabung Dengan Bapak Ibu Semuanya Di Dalam Kejatan Ini Terima Yang 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 pertama Saya Bersyukur Bahwa Malam Ini Bapak Ibu Pendeta Saudara-saudara Seimanku Semuanya Hari ini Kita bisa Mengangkat Tema Bahwa Kota Depok Adalah Kota Kemuliaan Tuhan Ketika Bicara Kota Depok Tentunya Tidak Terlepas Dari Sejarah Panjang Bagaimana Depok Ini Berdiri Ya Yang Saya Tahu Dan Yang Saya Pahami Bahwa Depok Ini Lahir Berkembang Kemudian Diakui Keberadaannya Sampai Hari ini Tidak Terlepas Dari Peran Orang-orang Kristen Di Beberapa Abad Yang Lalu Nah Sehingga Wajar Ketika Hari Ini Pun Jemaat Kristen Di Kota Depok Ini Semakin Berkembang Semakin Berkembang Kemudian Tentunya Kita Berharap Di dalam Perkembangannya Anak-anak Tuhan Bisa Mengambil Peran Yang Besar Di dalam Perkembangan Itu Nah Di dalam Masa Pandemik Ini Tentunya Kita Berharap Bahwa Peran Gereja Peran Umat Kristiani Di Kota Depok Juga Kita Bisa Turut Andil Bagian Ya Di dalam Memberikan Pelayanan Kita Ya Kepada Jemaat Kita Kepada Masyarakat Kita Ya Sehingga Minimal Kita Bisa Bergerak Sebagai Umat Kristiani Yang Secara Langsung Mengambil Peran Itu Di Tengah-tengah Masyarakat Yang Begitu Majemuk Di Kota Depok Sebagai Kota Kemuliaan Tuhan Sesuai Dengan Tema Kita Malam Ini Begitu Luar Biasa Karena Mungkin Lima Atau Sepuluh Tahun Yang Lalu Depok Ini Sangat Dikenal Sebagai Salah Satu Kota Yang Sangat Diskriminatif Terhadap Perbedaan Suku Perbedaan Agama Ya Nah Sehingga Kadang Di luar sana Orang Ketika Mendengar Kota Depok Maka Yang Muncul Adalah Kota Yang Begitu Kental Dengan Sikap Sikap Diskriminatif Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Banyak Contoh Yang Pernah Terjadi Di Kota Depok Walaupun Itu Dilakukan Oleh Oknum Oknum Ya Tetapi Saya Melihat Sekitar Lima Tahun Belakangan Ini Ini Pelan-pelan Mulai Bergeser Ya Stigma Negatif Itu Sudah Mulai Bergeser Dan Saya Yakin Ini Tidak Terlepas Dari Peran Ya Anak Tuhan Ya Pendeta-pendeta Yang Ada Di Kota Depok Untuk Bagaimana Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Saudara-saudara Kita Di Luar Sana Bagaimana Membangun Komunikasi Dengan Pemerintah Daerah Kota Depok Sehingga Keberadaan Kita Ya Semakin Diakui Ya Sebagai Bagian Daripada Masyarakat Kota Depok Yang Bisa Memberikan Arti Penting Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bergenegara Di Kota Depok Ini Saya Sangat Setuju Beberapa Kali Saya ngopro Dengan Pendeta Stephen Huta Barat Beliau Mengatakan Tidak Sepakat Dengan Istilah Bahwa Kita Adalah Kelompok Minoritas Saya Juga Enggak Setuju Dengan Itu Tetapi Kita Adalah Bagian Daripada Mayoritas Nomor Dua Bukan Minoritas Sepakat Ya Dan Saya Pun Sering Mengatakan Ketika Bertemu Dengan Komunitas Komunitas Kristen Dengan Masyarakat Umum Bahwa Boleh Saja Orang Mempunyai Pemikiran Bahwa Dari Segi Jumlah Kami Minoritas Tetapi Dari Peran Dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kristen Di Kota Depo Adalah Kelompok Mayoritas Itu Yang Menjadi Kebanggaan Kita Bagaimana Peran Kami Khususnya Anak-anak Tuhan Yang Ada Di Bagian Daripada Penyelenggara Pemerintah Daerah Tentunya Kami Akan Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kami Sehingga Pemikiran Pemikiran Terkait Dengan Diskriminasi Ini Bisa Kita Hilangkan Tadi Sesekilasan Mendengar Ada Diskriminasi Terkait Dengan Penerimaan Siswa Baru Bahkan Pemilihan Ketua OSIS Pun Pernah Terjadi Tetapi Itu Masa lalu Menurut saya Yang harus Menjadi pelajaran Bagi kita Semuanya Pelajaran Yang harus Betul-betul Kita perhatikan Bahwa Membangun Komunikasi Dengan Saudara-saudara Kita Di luar sana Membangun Komunikasi Dengan Pemerintah Era Ini Sangat Diperlukan Bagaimana Peran kami Khususnya Kebetulan Saya dari Fraksi PDI Perjuangan Bagaimana Peran kami Di tengah Masa pandemik Sekarang ini Yang pertama Tentunya Kami Masih optimis Bahwa dengan Kebersamaan kita Semuanya Wabah Musibah ini Bisa kita hadapi Bersama-sama Amen Kita ikuti Anjuran pemerintah Semuanya kita Serahkan kepada Tuhan Sebagai satu-satunya Yang kita percaya Tetapi Ada aturan-aturan Yang harus kita Ikuti Seperti yang Dianjurkan oleh Pemerintah Karena Di tengah Pandemik Sekarang ini Butuh Sebuah Kerjasama Ketika pemerintah Menganjurkan kita Untuk Melakukan Ibadah secara Online Ayo kita lakukan itu Saya pikir Tidak mengurangi Nilai keimanan kita Kalau kita Melaksanakan Ibadah secara Online Dan Puji Tuhan Bahwa saya melihat Ternyata Di tengah Kesulitan Pemerintah daerah Untuk Memberikan Pemahaman Kepada masyarakat Umum Untuk mengikuti Protokol kesehatan Ini ternyata Saya lihat Ya gereja-gereja kita Anak-anak Tuhan Hamba-hamba Tuhan Menjadi bagian terdepan Mengambil peran itu Ya mengikuti Protokol Yang Protokol kesehatan Yang sudah Ditetapkan oleh Pemerintah Pak Wali Kota Pak Wakil Wali Kota Sekarang ini Sering Berkomunikasi Dengan saya Ya Mereka Memberikan Apresiasi Kepada Jemaat Kristen Di Kota Depok Yang ternyata Sangat Sangat Kooperatif Ya Sangat kooperatif Untuk Diajak kerjasama Di dalam Hal-hal Mengikuti Protokol kesehatan Yang ditetapkan oleh Pemerintah Dan saya Juga sangat Menghargai itu Ya Pak Wali Kota Pak Wakil Wali Kota Ya Berbicara kepada saya Ya Sangat memberikan Apresiasi Terhadap Apa yang Kita tunjukkan Melalui Hamba-hamba Tuhan Ya Keputusan-keputusan Melaksanakan Ibadah-ibadah Secara online Nah Dari Pemerintah Kota Depok Ya Bagaimana Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat Di tengah pandemik Saat ini Ya memang betul Bahwa Di tengah pandemik ini Begitu banyak Kesedihan Begitu banyak Kegelisahan Yang kita hadapi Semuanya Ketika setiap hari Hampir setiap hari Kita melihat Teman-teman dekat kita Bahkan saudara-saudara kita Ya Terpapar Covid Bahkan Mereka tidak kuat Menghadapi itu Sehingga Mereka Mendahalui kita Ini menjadi sebuah Kesedihan Bagi kita Semuanya Pertanyaannya Bagaimana Peran Pemerintah Ya Saat ini Saya sampaikan Bahwa Pemerintah Kota Depok Sudah Perusaha Semaksimal mungkin Ya tentunya Bekerjasama Dengan seru Stakeholder Termasuk Dengan kami Sebagai anggota DPRD Anggaran-anggaran Ya Di tahun Dari tahun 2020 Sampai tahun 2021 Saat ini Yang kami Anggap tidak penting Akhirnya kami Lakukan Penjatuhan ulang Kami lakukan Refocusing Ya Kami lakukan Penjatuhan ulang Untuk kemudian Menjadi anggaran Bagi Penanganan Covid Ya bagaimana RSUD Kota Depok Ya bagaimana Dinas Kesehatan Kota Depok Harus diberikan support Anggaran yang Lebih besar Untuk mempersiapkan Yang namanya Obat-obatan Bagaimana Mempersiapkan Oksigen yang begitu Langkah saat ini Ya Hal-hal inilah yang Dilakukan oleh Pemerintah daerah Kemudian juga Memberikan Bantuan langsung Ya kepada Masyarakat Kota Depok Yang saat ini Melakukan isolasi Mandiri di rumahnya Sehingga Saudara-saudara Kita ini Menerima bantuan Dari pemerintah Kota Depok Khusus bagi Orang-orang yang Terpapar Covid Kemudian melakukan Isolasi mandiri Nah jika kemudian Masih ada yang Belum terlayani Saya pikir Ini Yang harus menjadi Perhatian ke depan Ya Harus menjadi perhatian Kita semuanya Ya Nah Peran kita Ya sebagai Anak-anak Tuhan Di situ Tentunya Ada sedikit Ya karena Kebetulan Saat ini Saya masih Menjadi Wakil Ketua DPRD Setelah Periode Sebelumnya Saya adalah Ketua DPRD Tentunya Saran dan Masukan dari Kami Tetap menjadi Bahan pertimbangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Untuk mengambil Keputusan ini Harapan saya Apa yang disampaikan Wali Kota Kepada saya Memberikan apresiasi Kepada Jemaat Kristen Kota Depok Kepada pendeta-pendeta Hamba-hamba Tuhan Di Kota Depok Ya kita Bisa jaga itu Ini Jujur saya bangga Sebagai anak Tuhan Yang ada di Bagian daripada Penyelenggara Pemerintah daerah Ketika saya Menerima Menerima Mesej itu Dari Pemerintah Tinggal Ayo kita Jaga bersama-sama Kita tunjukkan Kualitas kita Sebagai Anak Tuhan Bahwa di tengah Pandemik ini Kita bisa mengambil Peran Yang sama dengan Saudara-saudara kita Yang lain Bahkan kita bisa Mengambil peran Yang lebih baik Dari saudara-saudara kita Semuanya untuk Kemuliaan Tuhan Itu saja Sementara Pak Pendeta Terima kasih Terima kasih Pak Hendrik Ternyata Pak Hendrik Bersama dengan Semua Anak-anak Tuhan Di Depok Telah melakukan Peran yang Begitu besar Sehingga Depok Boleh jadi Seperti hari ini Demikian pula Ketika Pak Hendrik Juga bertugas Sebagai wakil Rakyat Wakil ketua DPRD Kota Depok Ternyata Kita dengar Semuanya Terlalu banyak Yang sudah dilakukan Salah satunya Menjatmal ulang Dana-dana Yang tidak perlu Tidak mendesak Diprioritaskan Untuk penanganan COVID-19 Dan membantu Masyarakat Kota Depok Yang memerlukan Dalam waktu Yang sangat Mendesak Nah Saya tahu Kelihatannya Dari para perserta Sudah mulai Gelisah Untuk ingin Bertanya Kepada Pak Hendrik Maupun kepada Pak Steven Huta Barat Untuk itu Supaya Nanti semuanya Bisa kebagian Mohon maaf Kepada Pendeta Erika Vinod Dan Pendeta Susana Saya akan berikan Kesempatan ini Kepada para Peserta Silahkan Peserta yang Mau bertanya Mulai Membuka mic-nya Kemudian Memperkenalkan dirinya Nama siapa Tinggal di mana Silahkan Selamat malam Selamat malam Ya Nama saya Pendeta Teorumonang Ya Tinggal di Depok 2 Taman Mangis Indah Selamat Pengembalaan Gereja GPD Taman Mangis Indah Ya Silahkan Pak Bapak mau menuju Kepada siapa Kepada Pak Hendrik Boleh Kepada Pak Steven Boleh Pertanyaan Penyampaian-penyampaian Tadi dari Pak Steven Huta Barat Dan dari Pak Hendrik Tengkalo Ini mengenai Tentang bantuan Bagi orang-orang Yang terdampak Covid Yang lagi Isoman Khususnya Kami yang Di wilayah Depok 2 Ini ada Beberapa Pendeta-pendeta Yang Terdampak Mohon maaf Pak Lalu bantuan Yang Bapak bilang Disalurkan Belum tersampaikan Kepada kami Yang ada Ada beberapa Gembala-gembala sidang Yang Ada bahkan Yang sudah pulih Tapi Untuk perhatian Dari Bama Knas Dan dari Pemerintah itu Tidak disalurkan Kepada kami Bahkan bukan Cuma kami Ada jemaat-jemaat kami Yang Dampaknya Sampai sekarang Masih di Selawasi Mendiri Tidak ada perhatian Dari sana Ke Depok 2 Khususnya kami Menurut tanggapan Dari Pak Pak Stefan Lutabarat Dan Pak Hendrik Tenggalo Karena di Depok Dari Di Depok 2 ini Belum pernah Kami merasakan Ada Kayak yang Disampaikan tadi Pak Stefan Lutabarat Ada bantuan Khusus Yang disalurkan Kepada orang-orang Isoman Tapi kita disini Yang Depok 2 ini Orang-orang yang Hamba-hamba Tuhan Ada beberapa Rata-rata itu Yang Isoman Tidak pernah turun Bantuannya Dari pemerintah Dan dari Bama FNAS Itu tidak pernah Disampai Bahkan kami Sementara Isolasi Mendiri Tidak pernah Terima bantuan Itu Apakah itu Cuma khusus Di Depok 1 Atau itu Merata Nah itu Jadi Pertanyaan Buat saya Pendeta Teo Lumonan Terima kasih Pak Tapi Pertanyaannya Ditujukan Kepada Siapa Pak Kepada Pak Stefan Lutabaret Dan kepada Pak Kalau Pak Stefan Lutabaret Kan ini Dia untuk Hamba-hamba Tuhan Tapi kalau untuk Pak Stefan Sendik-tengkawal Kan itu Pemerintah Jadi apakah Bantuan itu Cuma khusus Untuk wilayah Duk 1 Atau merata Ya Ya terima kasih Pak Mungkin lebih tepat Pak Hendrik Menjawab dulu Pak Soalnya sumbernya Duit disitu Silahkan Baik Pak Kita kan cuma Siap perintah Baik Pak Silahkan Oke terima kasih Ini dari Pak Pendeta Teo Lumonan Ya Informasi seperti ini Nah inilah Yang tadi Saya sampaikan Bahwa kita perlu Melakukan komunikasi Ya Apalagi Di masa-masa saat ini Di masa pandemik ini kan Kadang kita semua Punya keterbatasan Betul Untuk melakukan komunikasi Memberikan informasi Betul Sehingga Ada Saya berbicara Masyarakat ya Ada masyarakat Depok yang Mungkin memang Belum terlayani Karena ketidakadaan Ketiadaan informasi Itu Ya Sehingga Lagi-lagi bahwa Komunikasi ini penting Ya Kalau tadi pertanyaannya Apakah hanya di Depok 1 Saya bilang Tidak Pak Ini Diada Di Di Persiapkan Untuk seluruh Masyarakat Kota Depok Terutama Ya Yang terkonfirmasi Positif COVID Kemudian melakukan Isolasi mandiri Di rumah Masing-masing Ya Sehingga Saya bersyukur nih Pak Pendeta Teo nih Hari ini ada informasi Silahkan Ayo Kalau komunikasinya Susah ke Pemerintah Di tingkat Kelurahan Ayo Saya ada di sini Nanti catat nomor Handphone saya Ya Silahkan kirim data-data itu Ke saya Biar saya langsung Menindak lanjut ke Dinas Sosial Kota Depok Sebagai bagian Daripada pemerintah Yang memberikan Bantuan langsung Terhadap itu Yang pertama Yang kedua Jikalau ada Ya Saudara-saudara kita Yang Harus Isolasi mandiri Di rumah Masing-masing Kemudian Sulit Ya Karena mungkin Semua keluarganya Terpapar COVID Maka Pemerintah pun Menyediakan tempat Untuk Isolasi mandiri Ya Di Wisma Makara UI Dan itu juga cukup Presentatif Ya Kalau ada yang harus Dirawat seperti itu Hari ini Catat nomor Handphone saya Ya kita berkomunikasi Dan Jika Tuhan mengizinkan Pasti kita akan Tindak lanjuti Pak Pendeta Ya Inilah yang saya sebut tadi Kita perlu komunikasi Ya Makanya Hari ini Saya senang sekali Ini ada webinar nih Kalau tidak ada Paling saya komunikasi Dengan beberapa pendeta Yang kenal saya Yang tahu Nomor telepon saya Ya Pak Pendeta Stephen Sering komunikasi Dengan saya Karena kebetulan Beliau tahu Nomor telepon saya Bitu Pak Pendeta Ya Oke Oke terima kasih Jadi Pak Theo Pak Pendeta Theo Ini ada jalan keluar Karena apa Pak Hendrik Memberikan Jalan keluar Beliau welcome Sekali terhadap Rakyatnya Nah Sekarang dari Pak Hendrik Yang bisa Nurunkan dana Sudah bersedia Handphone saya Silahkan dicatat Kemudian silahkan Buat komunikasi Sedangkan gereja Kan Di bawahnya Bamak Nas Silahkan Pak Theo Koordinasi dengan Bamak Nas Dengan Pak Stephen Huta Barat Berikan daftar Beliau nanti Biar langsung Kontak kepada Pak Hendrik Dari Pak Hendrik Turunkan ke Bamak Nas Turun ke Pak Theo Demikian ya Pak Hendrik ya Mungkin Alurnya ya Nah Barangkali Kalau ada Urusan nanti Kan semua nanti Ujung-ujungnya Ke Pemerintah ya Pak ya Ya Tapi biarkan saya Yang berkomunikasi Dengan pemerintah Betul Ya Pak Ya Bapak sediakan Datanya Lewat Bamak Nas Ada yang lain Pak Theo Cukup Atau perlu jawaban lagi Dari Pak Stephen Huta Barat Ya Mungkin 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 saya bisa tambahkan ya Pak Theo Silahkan Pak Informasi Tadi saya setuju Dengan apa yang Disampaikan Orang yang kita kasih Pak Hendrik ya Tentang komunikasi Sangat penting Sebagai pendeta Pak Theo kan juga Masuk di Grup WA Sambang-mambat Tuhan ya Jadi Dan itu Informasi itu Biasanya disampaikan Di grup-grup WA Ya Seperti contoh Kalau gak salah Minggu lalu Dua minggu lalu ya Pak Hendrik Tangkealo Informasikan untuk Tadi Ada Wisma Makara Untuk yang mau Isolasi mandiri Saya sampaikan Bahwa ini Ada informasi Dari Pak Hendrik Untuk orang-orang Yang mau isoman Itu bisa Menghubungi Nomor sekian Kalau Bisa Kesulitan Bisa langsung Hubungi Ke Pak Hendrik Ataupun Ke saya Saya akan Sampai ke Pak Hendrik Dan untuk Diketahui juga Bahwa Bapak Nes Selama Tahun 2000 Sejak Covid Kita suka Melakukan Pembagian Sembako Maupun Yang lain Ke Hambah-hambah Tuhan Untuk hari Jumat Ini pun Hari Jumat ini Nanti kita akan Bagikan juga Bantuan Untuk Hambah-hambah Tuhan Nanti Pak Theo Kalau bisa hadir Bisa datang Di Di Siap Pak Ya Oke Makasih banyak Pak Stephen Ya Sama-sama Pak Theo Pak Theo Makasih banyak Tuhan berkati Oke Terima kasih Sudah cukup ya Pak Theo Ya Komunikasi Penting sekali Siapa Peserta yang lain Yang ingin bertanya Baik kepada Pak Hendrik Maupun kepada Pak Stephen Saya persilahkan Memperkenalkan diri Lebih dulu Silahkan Shalom Pak Selamat malam Selamat malam Ibu Namanya siapa Silahkan diperkenalkan Tinggal di mana Mau bertanya kepada siapa Nama saya Nama Ibu Debi Riana Pak Debi Riana Tinggal di mana Ibu Saya tinggal di Citaem Pak Ya Silahkan Saya tidak tahu Masuk di dalam Wilayah Depok Atau tidak Saya tidak tahu Cuma Ya Ya pokoknya di Citaem Saya mau Bertanya dengan Bapak-bapak yang Ada ya Bapak Henry Tangkealo Sama Bapak Stephen Huta Barat Silahkan Yang tadi Bapak Pendeta Roni bilang Ya Legging Yang terdampak Yang terdampak sakit Tidak terdampak Kita terdampak Dari Keadaannya Maksudnya Keadaan kita jadi Lebih sulit gitu Dari Seperti biasanya Seki keuangan Seki keuangan Nah Jika Tuhan Jika Tuhan Bisa ketemu Tapi Sampai hari ini juga Belum ketemu juga Puji Tuhan Selama dua tahun Kami hanya bisa Hidup Ya Kemurahan Tuhan saja Tiga bulan Belakangan ini Saya mengalami Kesulitan yang Sangat luar biasa Sebenarnya saya Tidak mau cerita Dengan siapa Siapa Saya hanya mau Diam Tapi waktu saya Berdoa Tuhan bilang Bicara 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 Karena saya Dianggapnya Sombong Diam saja Maksudnya Bagaimana orang Bisa tahu Dengan masalah saya Kalau saya Tidak bicara Cuma Saya pikir begini Minta maaf Bapak Saya dari Dulu Muslim Saya ikut Suami Nasraninya Nah jadi Setelah Keadaan seperti ini Saya semakin Bingung Bingungnya Beringannya Sudah selesai Jadi Intinya begini Pak Bu Debi ini Ngalami kesulitan Karena dia Setelah pindah Dari Papua Menuju ke Jakarta Dia ini Bukan orang yang sakit Namun Secara ekonomi Karena Berbarengan Dengan Covid-19 Ini Kemudian Mereka Sekeluarga Itu Mengalami Kesulitan Terus yang mau Ditanyakan apa Bu Saya tadi Nangkep Putus-putus Kena jaringan Ini Oke Kalau gitu Sementara Supaya tidak Mengganggu kita Punya acara Siapa yang lain Yang ingin Bertanya Kepada Pak Hendrik Maupun kepada Pak Stephen Saya beri kesempatan juga Silakan Memperkenalkan diri Termasuk Bu Ana Maupun Bu Erika Boleh Kalau ada yang Mau ditanyakan Saya dulu Silakan Selamat malam Selamat malam Pak Hendrik Selamat malam Ibu Hana Apa kabar Luar biasa Pak Alhamdulillah Luar biasa Pak Hendrik Saya ini Saya ini Orangnya Konsen Kepada pendidikan Karena memang Latar Latar belakang Latar belakang saya Saya sempat punya Panti asuan juga ya Pak Jadi memang Saya senang Dengan pendidikan Anak-anak Terutama Nah Pak Bapak tadi Jelaskan Sedemikian Bagaimana Peran Peran DPRD Ya Khususnya Bapak Yang bekerja sama dengan Lembaga-lembaga Dan atau Bekerja sama dengan Aras Yang ada di Depok Begini Pak Dengan dampak Covid Yang luar biasa Seperti ini Yang tadi Dibicarakan Tentang Bagaimana Apa Rumah tangga Yang Akhirnya Tidak punya Pekerjaan Terus Apa namanya Akibat Seperti itu Ada Ada Sembako Atau bantuan Yang tidak Tersalurkan Pertanyaan saya Pak Kedepannya ini Bukan kedepannya Hari ini Bahwa Anak-anak Banyak yang Putus sekolah Juga Pak Yang tidak bisa Bersekolah Karena memang Sudah tidak punya Keuangan Untuk bayar Sekolah Begitu Apa Yang akan Dilakukan Sebagai Dilakukan Oleh Bapak Sebagai Wakil Rakyat Yang telah Dipilih Oleh rakyat Depok Yang Sekarang Bapak Duduk Di dalam Pemerintahan Apa yang Bapak Akan Lakukan Karena Dampak Ini bukan Hanya secara Ekonomi Buat keluarga Tidak bisa Makan Bukan Hanya Sebagai Keluarga Yang agaknya Putus Pekerjaan Tidak Pak Dampak Ini juga Mengajukan Anak-anak Yang sekarang Tidak bisa Sekolah Karena Keuangan Itu yang pertama Pak Yang kedua Dengan Dengan Ekonomi keluarga Yang semakin Tidak keruan Tadi Salah satunya Ada yang disini Yang tidak Tiga bulan Udah gak bisa Ngapa-ngapain Tentang Gisi Anak-anak Pak Gisi Anak-anak Gitu Karena Kalau dilihat Dengan sedemikian Gisi anak-anak ini Akan mencapai Satu imun Yang pasti turun Karena gisinya Gak ada Pak Jadi dua Pertanyaan saya Apa yang akan Bapak Lakukan Sebagai wakil Rakyat di Kota Depok Terhadap Pendidikan Anak-anak Yang putus Karena keuangan Gak ada Dampak dari ini Dan Tentang gisi Buat anak-anak Yang Keluarganya Tidak mampu Pak Apa Bagaimana Peng coverannya Terima kasih Itu saja Pak Hendrik Selamat malam Silahkan Dijawat Melangsung Pak Hendrik Baik Terima kasih Ibu Ana Salam kenal Ibu Salam kenal Pak Saya Senang dapat Pertanyaan dari Ibu Terkait dengan Dunia pendidikan Di Depok Khususnya Apalagi di tengah Keprihatinan kita Saat ini Aturan undang-undang Mengamanatkan Bahwa Untuk pendidikan Minimal 20% Anggaran APBD Harus Dialokasikan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan itu Apalagi di tengah Pandemi saat ini Tentunya Selain kesehatan Bidang pendidikan Yang tentunya Harus menjadi fokus Pemerintah Nah Dari pertanyaan Ibu Ana tadi Saya mau Mengklasifikasi Ada dua Jenis Jenis Pendidikan Ibu Pendidikan Negeri Yang melalui Tanggungan Pemerintah Kemudian Pendidikan Swasta Melalui Sekolah-sekolah Swasta Yang ada di Kota DPRD Kalau Dari kapasitas Saya sebagai Pimpinan DPRD Tentunya Saya bisa Memastikan Bahwa Anak-anak kita Yang sekolah Di sekolah Negeri Ini Pasti Sampai saat ini Dan ke depan Ini pasti akan menjadi Tanggung jawab Pemerintah Contoh Di tengah Keterbatasan Dengan sistem Online Tentunya Mereka punya Keterbatasan Bagaimana Mempersiapkan Handphone Kemudian Kuota Kemudian Laptop Untuk melakukan Sekolah secara Online Apalagi bagi Keluarga-keluarga Yang kurang mampu Ini kan menjadi Persoalan Sehingga Ini jujur Saya sampaikan Dari tahun 2020 Kemudian Nanti di Tahun 2021 Khususus Untuk sekolah Negeri Saya Sebagai Wakil DPRD saat ini Saya mengolokasikan Anggaran Pokok pikiran saya Kurang lebih Sekitar 11 miliar Dari fraksi PD perjuangan Khusus untuk Membeli Laptop Ya Sehingga Di tahun Ajaran Nanti Ya Itu akan Diberikan Kepada Murid-murid Sekolah SD SMP Negeri Yang ada di Kota Depok Cuma 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 Karena kita Siapkan Melalui Sekolah Kebutuhannya Sangat Banyak Kebutuhan Laptop Ini Sangat Banyak Tetapi Setiap Tahun Kita Coba Untuk Dengan Kemampuan Keuangan Daerah Yang ada Kita Coba Untuk Mempersiapkan Itu Sehingga Tadi Di awal Saya Sampaikan Ada Refocusing Anggaran Mana yang Tidak Prioritas Kita Hilangkan Mana yang Menjadi Prioritas Untuk Situasi Pandemik Itulah Yang Kita Prioritaskan Salah Satunya Adalah Ketersediaan Laptop Untuk Anak-anak Yang ada Di sekolah Negeri Saat Ini Saya Bicara Negeri Karena Berbicara APBD Ya Nah Kemudian Bagaimana Dengan Anak-anak Kita Yang Sekolah Swasta Nah Ini Juga Tentunya Harus Mendapatkan Bantuan Gak Bisa Kita Bilang Bahwa Ini Tanggung Jawab Yayasan Swasta Tempat Mereka Sekolah Tidak Minimal Harus Ada Bantuan Dari Pemerintah Daerah Support Anggaran Terhadap Keperlangsungan Sekolah-sekolah Swasta Ini Nah Inilah Yang sedang Dikomunikasikan Ibu Saat Ini Untuk Tahun Anggaran Depan Kami Lagi Membahas Anggaran Itu Karena Hanya Dimungkinkan Dua kali Pembahasan Anggaran Di setiap Tahun Ibu Jadi Tahun Lalu Sudah Kami Anggarkan Kemudian Eksekusi Tahun Ini Untuk Sekolah-sekolah Negeri Ya Puji Tuhan Sudah Sebagian Berjalan Tapi Mungkin Mungkin Saya bilang Mungkin Ada juga Yang Belum Karena Ketersediaan Anggaran Yang Harus Kita Bagi-bagi Ya Sehingga Tahun Ini Kami Mulai Lagi Melakukan Perencanaan Itu Artinya Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Apa Kita Harus Menjamin Bahwa Anak-anak Kita Harus Tersekolah Di Tengah Pandemik Ini Ya Karena Pemahaman Saya Pemikiran Saya Kebutuhan Utama Sekolah Saat Ini Di Masa Sekolah Dengan Sistem Online Adalah Minimal Ada Laptop Atau Ipad Atau Alat Komunikasi Yang Memungkinkan Mereka Untuk Melakukan Sekolah Online Tanpa Harus Memikirkan Uangnya Dari Mana Kemudian Pertanyaan Kedua Ekonomi Keluarga Inilah Yang Menjadi Persoalan Yang Sangat Berat Yang Menurut Saya Ini Sama Dengan Situasi Pendidikan Kalau Menurut Saya Saat Ini Masalah Ekonomi Tentunya Berkaitan Dengan Bagaimana Bagaimana Gizi Uang Gizi Untuk Anak-anak Pastinya Ketersediaan Gizi Anak-anak Ini kan Tergantung Kepada Bagaimana Ekonomi Keluarga Itu dulu Bu Betul Betul Itu dulu Sehingga Di tengah Ekonomi Yang terpuruk Ini Tentunya Ini juga Akan menjadi Persoalan Gizi Di Kota Depok Stunting Stunting Maka Alokasi Anggaran Harus Kita Berikan Lebih Baik Lebih Banyak Lagi Terima kasih Bu Ini Diingatkan Lagi Terkait Dengan Gizi Ini Ini Akan Menjadi Cakatan Saya Di luar Yang Tadi Saya Sampaikan Terkait Dengan Pengadaan Laptop Dan Yang lain Terkait Nanti Karena Ini Sedang Dalam Masa Pembahasan Anggaran Refocusing Anggaran Semuanya Ini Akan Menjadi Cakatan Saya Ketika Pembahasan Dengan Pemerintah Daerah Terima kasih Ibu Ana Terima kasih Hendrik Silahkan Satu lagi Silahkan Masih Mengenai Pendidikan Yang tadi Bapak Tekankan Adalah Anak-anak Negeri Anak-anak Negeri Anak-anak Sekolah Negeri Sekolah Negeri Mohon izin Bapak Mohon izin Mohon maaf Sekali Begini Sekarang Sistem Penerimaan Murid Itu kan Mengajunya Kepada Lingkungan Ya kan Mengajunya Kepada Lingkungan Nah Bagaimana Ketika Anak-anak Yang tidak Di Zonasi Itu Terus Akhirnya Tidak Bisa Di Sekolah Negeri Karena Keterbatasan Zonasi Mau Tidak Mau Dia Diswasta Nah Ketika Dia Diswasta Dengan Ekonomi Yang Sulit Ini Luput Dari Perhatian Pemerintah Pak Karena Yang Diperhatikan Adalah Negeri Bagaimana Langkah Bapak Untuk Hal tersebut Terima kasih Pak Betul Persoalan 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 Mendasar Yang terjadi Setiap Tahun Secara Berulang Di Republik Termasuk Di Kota Depok Adalah PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru Kenapa Itu Bisa Terjadi Banyak Anak-anak Kita Yang Tidak Tertampung Di Sekolah Negeri Terutama Bagi Anak-anak Yang mungkin Orang-tuanya Kurang Beruntung Kalau Yang Berduit Gampang Aja Kesewasa Kemana Bisa Keluar Masalahnya Adalah Kekurangan Sekolah Negeri Di Setiap Wilayah Di Kota Depok Kekurangan Sekolah Negeri Lulusan SD Tidak Sebanding Dengan Ketersediaan Sekolah-sekolah Negeri Yang SMP Begitupun Dengan SMA Setiap Tahun Ini Selalu Menjadi Persoalan Tetapi Saya Juga Harus Sampaikan Bahwa Setiap Tahun Ada Progres Penambahan Sekolah-sekolah Negeri Khusususnya SMP Dan SMA Tetapi Belum Maksimal Belum Mencukupi Kuota Yang Ada Karena Sistem Sonasi Ini Juga Sangat Memberatkan Kita Alternatif Daripada Orang Tua Ketika Anaknya Tidak Ada Di Sekolah Negeri Adalah Masuk Kesuasta Mau Tidak Mau Maka Pemerintah Khusat Melalui Pemerintah Daerah Ada Yang Dinamakan Dana Bos Walaupun Itu Tidak Cukup Dana Bos Ini Bisa Digunakan Untuk Operional Siswa Di Sekolah Kebutuhan Kebutuhan Siswa Itu Dan Itu Sudah Berjalan Sebenarnya Bu Sekolah Sekolah Swasta Pun Menerima Bantuan Dana Bos Dari Pemerintah Sebenarnya Cuma Pertanyaannya Apakah Itu Cukup Belum Perlu Peningkatan Setiap Tahun Ibu Nah Peningkatan Setiap Tahun Ini Sangat Diperlukan Tetapi Di Tengah Masa Pandemik Saat Ini Keuangan Daerah Ini Memang Harus Pintar Semuanya Ngatur Pendapatan Daerah Tidak Sementara Kebutuhan Banyak Sehingga Kadang-kadang Anggaran Pemerintah Daerah Ini Kadang Minus Tapi Mudah-mudahan Depok Tidak Seperti Itulah Tidak Seperti Itu Tetapi Kita Doakan Semuanya Inilah Peran Kita Semuanya Hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Di Kota Depok Kita Dibalik Usaha Kerja Karas Kita Tentunya Harus Ada Doa Sehingga Para Pemangku Kepentingan Yang Bisa Memutuskan Itu Ini Bisa Tetap Lebih Maksimal Lagi Ibu Mudah-mudahan Saya Sebagai Salah Satu Anak Tuhan Yang Ada Di Pemerintah Daerah Kota Depok Tetap Diberikan Kesehatan Saya bisa Berkomunikasi Dengan Siapapun Warga Kota Depok Terutama Anak-anak Tuhan Yang Ada Di Kota Depok Ibu Ana Terima kasih Siap Terima kasih Pak Cukup Cukup Terima kasih Pak Hendrik Terima kasih Siapa lagi Kita masih punya Waktu Pergunakan Waktu Untuk Pertanyaan Pada Pak Hendrik Pada Pak Steven Oh silahkan Silahkan Ibu Tadi terputus Silahkan Iya Iya Pak Jadi Apakah Ada solusinya Untuk Orang yang Punya masalah Seperti saya Ini Pak Khususnya Untuk Pak Hendrik Saya ini Relawan PDIP Tolong Diperhatikan Pak Saya Amin Puji Tuhan Iya Apa Namanya Oke Ibu 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 Gereja Dimana Saya di Jakarta Belum Bergereja Pak Nah Ini Yang saya Bilang Tadi Kalau Ibu Sudah Kira-kira Punya Satu Gereja Tetap Di Depok Katakala Saya yakin Komunikasi Itu akan Berjalan Ya karena Jujur saja Informasi Dari Ibu Ini Minimal Oke Jadi Kita tidak Boleh Menyalahkan Siapa-siapa Ya Puji Tuhan Hari ini Sudah ada Komunikasi Tetapi Kalau Soal Pekerjaan Anak-anak Ibu Hari ini Ya Dengan rendah Hati Saya bilang Saya tidak Bisa memastikan Bahwa Saya bisa Menjamin Ada pekerjaan Apalagi Di tengah Situasi Saat Ini Minimal Minimal Kita bisa Memberikan Bantuan Untuk Hidup Sehari-hari Di tengah Situasi Saat Ini Silahkan Kita berkomunikasi Ibu Ya Saya tidak Bisa berbicara Banyak Soal Itu Tetapi Ya Minimal Hari ini Malam Ini Ibu Punya Teman Ibu Punya Saudara Seiman Yang Saya yakin Tidak Akan Pernah Menutup Mata Terhadap Apa Yang Terjadi Ya Apa Yang Menjadi Keperhatinan Ibu Ya Tapi Yang paling Yang paling Emergensi Pak Yang paling Emergensi Ini Tempat Tinggal Pak Rumah Rumah Pak Kita Ini Kan Sudah Berapa Bulan Tidak Bisa Tidak Bisa Melakukan Tanggungjawab Saya Karena Memang Tidak Ada Pemasukan Ibu KTP Mana Sekarang KTP Papua Makanya Saya bilang Gini Ibu KTP Sekarang Mana Papua Papua KTP Papua Bapak Makanya Saya bilang Bapak Saya 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 Tapi saya Coba Ibu Mau Tidak Tinggal Di Rumah Susun Yang Ada Di Cimanggis Tapi Saya Tidak Janji Saya Saya Komunikasi Karena Saya Tau Disitu Ada Boleh Ya Mungkin Bisa Dibantu Nanti Dengan Siapa Biar Komunikasi Dengan Saya Saya Coba Bicara Ke Pemerintah Karena Memang sih untuk orang KTPD Tapi ya minimal Kita bantu Ya apapun etapa Stephen Mungkin jalan Jalan keluarnya Begini Sebentar Bu Ibu bergereja di gereja Depok atau di Pak Stephen Supaya nyambung Jalur komunikasi Betul Ini putus Komunikasinya Makanya tadi saya tanya di awal Ibu gerejanya dimana Betul Itu pertanyaan Bapak Tadi pertama Ibu gereja dimana Betul itu Itu Tidak nyambung Iya Pas datang langsung lockdown Langsung lockdown Jadi pas Tidak bisa gereja tuh Langsung Lampung apa Nah sekarang kalau Ibu Tapi gak apa-apa Ini sekarang ada Bapak-bapak pendeta nih Pak Tidak Apalagi Pak Stephen Pendeta Apalagi Pak Pendeta Stephen Itu gerejanya baru tuh Masih mantap itu Ibu masuk ke sana Supaya nanti Jalurnya komunikasi Lancar Amin Ada data-data Gereja kota Betul Bener Bisa Oke Nah sekarang Ibu Catat alamannya Gereja Pak Stephen Gitu loh Supaya nyambung Boleh-boleh Ibu Ibu Rena Bisa hubungi saya nanti Ibu Itu punya Pak Hendrik Ya Yang tadi punya Pak Stephen Sudah ya Sudah Oke Hendrik Kita sama-sama orang Timur ya Tolong dilihat Di sini Ya Mudah-mudahan bisa diusahakan Ibu Percaya sama Tuhan Menolong ya Amin Saya sampai puasa loh Saya sampai puasa loh Mau ketemu Pak Hendrik Ya Ya Satu sudah Ya Oke Sudah ya Bu Cukup ya Saya berikan kesempatan Kepada yang lain Mungkin masih ada yang Ingin bertanya Silahkan Ya saya ajak Silahkan 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 Ya selamat malam Pak Hendrik Selamat Bu Ya saya dengan Bu Erika Mau bertanya Dulu ini kan Depok Dikenal dengan Banyak begal motor kan Beberapa tahun lalu Nah Sekarang Sepertinya sudah berkurang ini Begal-begal yang saya dengar Dengan banyaknya rumah makan yang ditutup Toko-toko yang ditutup Apakah Mulai meningkat lagi yang namanya Kriminalitas Pak Di kota Depok Dan bagaimana cara menanggul lagi Kalau Banyak yang Kehilangan pekerjaan kan Pasti Yang mereka butuh uang kan Saya dengar berbagai cara Begitu kan Nah Bagaimana tuh Pak Ya Oke Ibu Erika Kita bersyukur ya Bahwa Kriminalitas Khususnya Begal-begal yang Dulu sempat marak Ya walaupun mungkin Hanya satu atau dua Tetap menjadi viral Karena Pengaruh medsos Ya Tapi puji Tuhan bahwa Sampai saat ini Tidak ada lagi Ya Nah kemudian Muncul persoalan baru Di tengah pandemik ini Banyak Toko Banyak rumah makan yang tutup Kalau ini kan juga tidak bisa kita hindari Ya Artinya Yang tadi saya sampaikan Ya bahwa ketika ada instruksi pemerintah Untuk Minimalisir Ya Penyebaran COVID ini Maka dikeluarkanlah aturan-aturan Penutupan toko Ya rumah makan Bahkan rumah-rumah ibadah Ya ini tidak bisa dihindari Nah di satu sisi Imbasnya adalah Bagaimana dampak ekonomi Banyak pengangguran Ya Banyak pengangguran dan lain sebagainya Bagaimana mengatasinya Ya Harus dibuka lagi Haruslah dibuka lagi Toko dan rumah-rumah makan ini Gimana supaya rumah makan Toko-toko ini dibuka lagi Sehingga aktivitas pekerjaan Bisa berjalan normal kembali Ikuti prokes Protokol kesehatan Sehingga ini cepat berlalu Gak ada cara lain Gak ada cara lain Di kondisi saat ini Ya Menurut saya gak ada cara lain Nah saat ini pemerintah Aktif mengadakan vaksinasi Ayo jangan ragu-ragu Vaksin, vaksin, vaksin Ini penting Ya kalau kita lihat di luar negeri Ya Mereka sudah mulai hidup normal Ya karena apa? Mereka Vaksin Ya di atas 70% GERD imunitinya pasti terbentuk Ya Sehingga Oke Pemerintah Termasuk kami Ya dari partai politik Ya Sekarang ini sangat giat-giatnya Untuk mendorong masyarakat Untuk jangan ragu-ragu Ikuti vaksinasi Karena ini menurut saya Saat ini satu-satunya cara Ya di luar yang lain Tentunya Ayo vaksinasi Vaksin Vaksin Ibu udah vaksin belum Erika? Hah? Belum Pak Nah Vaksin Bu Saya sudah Saya dan anak saya sudah Oke terima kasih Nah itu penting menurut saya Saya takut Ya karena Jangan takut Bu Jangan takut Bisa saya antar Erika mu jika pang Vaksin bisa saya antar Nah iya Vaksin sekali Karena kalau tadi pertanyaannya Gimana? Gimana? Sehingga Sehingga ini bisa normal kembali Supaya normal kembali Kantor-kantor harus buka Restoran Tempat-tempat pekerjaan harus dibuka Betul Betul Nah gimana supaya itu dibuka? Ini harus turun dulu Ya Wabahnya harus turun Bagaimana penuluran covid ini bisa turun? Ya vaksin Ini kan harus Benang merahnya itu gak boleh putus Terima kasih Pak Untuk jawabannya Ya Ibu Erika ya Ya terima kasih itu jawabannya Pak Dan Dan Hati yang gembira adalah obatmu Itu dulu Amin Jangan stres Amin Amin Betul sekali Sudah Bu Erika Ya sudah Pak Oke Siapa lagi Sebelum kita akhiri Siapa yang mau bertanya lagi Sudah cukup semua Para sumbernya Jadi kalau Langsung Dikirin Hati yang gembira Adalah obat Langsung Plus Ayo siapa lagi yang mau bertanya Pak Rony Saya mau tambahkan Pak Rony Silahkan Silahkan Kita dari gereja-gereja Bekerja sama Dengan Yang lainnya PGPI ya Khususnya kita mengadakan Sudah mengadakan vaksin Vaksinasi Bagi yang belum vaksinasi Bisa daftar Bisa ambil formulirnya Di Jegen Di Di Apa Di Jegen Jalan Mawar ya Jalan Melati Bisa daftar Melati Mawar 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 Nanti bisa Dijadwalkan Vaksinasinya Vaksinasinya Nanti Di Apa Di Pasar Segar Pasar Segar Kita bekerja sama Sama polisi Polres Depok Jadi Tadi saya juga mendengar Tadi sekilas Dari Pak Hendrik Bahwa nanti BDIP akan lanjutkan Akan ada program Vaksinasi Nanti Mbak Magnas juga Akan bersedia Membantu Pak Pak Hendrik Gerenja-gereja juga Akan membuka Untuk jadi tempat Terutama gereja saya Yang di Jalan Flamboyen Bisa Pak Hendrik pakai Untuk tempat vaksinasi Bagus Bagus Ya Sama Sama hari Hari Jumat Hari Jumat Kita akan ada Membagian Hari Jumat Kita mau Mengadakan Membagian Sembako Untuk Hamba-Hamba Tuhan Jadi Yang Memerlukan Sembako Bisa datang Ke Zekan Nanti Kita siapkan Ada Berapa Untuk 100 Paket Untuk Hamba-Hamba Tuhan Jauh Sudah pasti Ada yang lain Iya Jadi kalau tadi Ibu siapa Yang belum Membuat Dapat bantuan Silahkan datang Nanti Hari Jumat Dan sekali Di Zekan Di Zekan Jalan Mawar Iya Sama tadi Pak Hendrik Sekali lagi Pak Hendrik Kalau mau pakai Gendung kerja kita Gendung kerja kita Bisa pakai Untuk vaksin Bekerja sama Dengan PDP Nanti Pak Kita buka Kerja kita Terima kasih Oke Saya sarankan Bu Debi Jangan lupa Hari Pembagian Sembako Sebaiknya Ibu Datang Ke alamat Yang tadi Diberitakan Pak Stephen Sekaligus Ibu Berjemaat Di sana Supaya Komunikasinya Pak Stephen Dengan Pak Hendrik Itu langsung Sambung Sehingga ketika Pak Hendrik Mengusahakan Walaupun tidak Janji Ya Siapa tahu Ibu mendapatkan rumah Susun yang ada Di Cimanggis Amin Walaupun KTP Papua Ini sudah Puas 4 hari Mau ketemu Pak Hendrik Puas 4 hari Konsultasinya Dengan saya Padahal saya Tidak pernah ketemu Ya Saya tidak pernah ketemu Hanya lewat WA saja Nah Sekarang Ada lagi Tidak Yang ingin bertanya Sebelum kita Akhiri Silakan Ada lagi Yang mau bertanya Mau tanya Tapi saya Bukan wilayah depok Jadi saya Agak Ini Pak Hendrik Boleh Pak Hendrik Ya Ingin bertanya Bagaimana Cara Menanggulangi Krisis Krisis Yang sekarang ini Jadi ini loh Pak Sama Ibu Prosesnya sama Ya Aturannya sama Di Jawa Tengah Justru Teman-teman saya PDI Perjuangan Jadi lebih Jawa Tengah Saya di Semarang Di Semarang Wali kotanya Orang PDI Perjuangan Tapi prosedurnya Sama Ibu Hana Gak apa-apa Ya Ya Karena kita kan Jadi nanti Kalau saya ke Semarang Saya hubungi Ibu Hana Karena saya Kasihan sekali Kurang terjangkau Oleh pemerintah Tapi kita juga Belum tahu Bagaimana Cara Untuk menanggulanginya Sepenuhnya sih Tapi kita ada gerak Ya untuk Saat pandemi ini Memang agak sulit Kita untuk bergerak Kadang mereka pun Ya setidaknya Hanya Bisa membantu mereka Tetang makan Mereka aja Cuma Pemerintah kan Belum ada Bantuan Untuk mereka Apalagi Anak-anak Makanya Tadi saya bilang Tidak mungkin Dilakukan Bantuannya Personal Orang per orang Tetapi kalau misalnya Ada sebuah wadah Misalnya tempat ibu Menampung Anak-anak ini Tentunya bisa Difasilitasi oleh Pemerintah Tinggal bagaimana Membangun komunikasi Saja bu Jangan-jangan Kan pemerintah juga Bukan tahu Bahwa ada Keberadaan Sebuah lembaga Di situ Yang mengurusi Anak-anak Oh Pak Rony Sama aja sih Bu Yang tadi Saya Kalau saya ada Di Semarang Pendaftaran Anak-anak Seperti itu Bagaimana ya Pak Kita sih Belum Mengerti Cara Mengajukannya Pak Hendrik Untuk Bisa Ditanggapi Pemerintah Dibantu oleh Pemerintah Ibu punya lembaga Ditangani Sedikit Ibu Hana Punya yayasan Atau tidak Ibu punya yayasan Kita baru mulai Baru mulai Mau dibentuk Kita udah Mulai Mulai Buat payungnya Buat payungnya dulu Segera dibentuk Legalitas Legalitas Formalnya Buat payungnya Betul Kata Pak Pendeta Kemudian nanti Diajukan Ke pemerintah Melalui Anggota DPRD Atau bisa langsung Tapi saya yakin Kalau Ibu bisa ke Kantor DPRD Temui fraksi PDI Pertuan Saya yakin dibantu Ibu Oke Tetapi legalitas formal Memang harus ada Sebagai syarat utama ya Ya kita baru Ya mulai sih Mulai dua bulan yang lalu Kita udah mulai Untuk membuat Yayasannya sih Tapi memang Belum Belum resmi ya Masih kita masih Giniin dulu Kan harus tepat Pak Itunya juga Untuk membuat Surat-surat Ya Dan hukumnya juga Kan harus sah juga Mak Kita Beberapa pendeta Sudah mulai Ya Ya betul Ya kalau Dengan kondisi sekarang Ya Dengan kondisi sekarang Ya paling kan Donasi-donasi Secara pribadi saja Bu yang kita harapkan Ya Ya saya dapat Dukungan Pak Sedikit-sedikit Dari secara pribadi sih Ada beberapa orang Yang membantu Ya Ya Masih secara Pribadi-pribadi sih Memang Karena kita Belum resmi Untuk Membuat Surat Secara hukumnya Itu belum Keluarkan Jadi kita kan harus Buat secara hukum dulu Tapi belum selesai Pelan-pelan lah Bu Ya yang penting Sudah dimulai Ya Bantu doanya aja lah Jadi memang Harus Lengkap Saya pernah Buat Pantiasuan Tahun 2000 Ya 2000 Udah sepunah Punya Pantiasuan Sampai 2007 Saya serahkan Ke Teman Hamba Tuhan Itu juga Harus lengkap Bu Ada NPWP-nya Ada Ijin Lokasinya Ada Ijin Departemen Sosial Harus lengkap Memang NPWP Laporan pajak Harus ada Walaupun Non-profit Tapi tetap Harus ada NPWP Dan pajak Gitu Sosial Nanti Saya minta Teleponnya Kalau Apa Kalau Ini kita bisa sharing Bu Saya Concernnya juga Di Pantiasuan Dan anak-anak Saya punya Anak aso Ada sekitar Member 30-an Anak aso Saya di Bali Kita Kita memang Menangani Untuk Anak-anak Jalanan Saya Pencoba Untuk Pelayanan Saya Di Disitu Kita bergerak Sama teman-teman Saya sih Dari mulai Anak Pang Karena Anak Pang itu Sulit Untuk Kita dekatin Cuma Kita Punya Teman Satu Kampus Saya itu Mantan Anak Pang Jadi Kita Mulai Bergerak Dari Situ Mulai Belajar Belajar Melayani Tuhan Belajar Masih ya Pak Rony Belajar Tapi kita Berusaha Ini semua Untuk Tuhan Dan Kita Lakukan Untuk Tuhan Tapi Biarlah Tuhan Nanti Yang Menjalankan Dan Mengerjakan Tapi Kita Mulai Yang Terbaik Mungkin Waktunya Sudah Sudah Bu Hana Bisa Cari Di Internet Namanya Pendeta Agus Yang Banyak Tato Pendeta Agus Banyak Tato Dia Full Tentang Anak-anak Jalanan Anak-anak Korban Orang tuanya Aids Terus Anak-anak Pelacuran Itu Pendeta Agus Nanti Saya minta Nomor Teleponnya Kita bisa Terima kasih Ibu Aduh Kita Sama Pak Rony Langsung Pak Rony Punya Nomor Oke Terima kasih Nanti Saya kasih Nomor Teleponnya Bu Ana Oke Karena Waktu Sudah Tidak Memungkinkan Lagi Kita Akan Segera Ya Ya Karena Perbincangan Kita Demikian Hangat Dengan Kedua Narasumber Kita Terima kasih Pak Hendrik Tangkualo Selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok Terima kasih Kepada Pak Pak Steven Kepada Pak Steven Huta Barat Selaku Ketua 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 Depok Dan Saya akan Simpulkan Perbincangan Kita Yang demikian Akrab Ini Tadi Bahwa Pemerintah Mulai Dari pusat Hingga Daerah Telah Berjuang Semaksimal Mungkin Namun Perlu Masyarakat Semuanya Memaklumi Jika Yang maksimal Itu Masih Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak Oleh Karena Pemerintah Tentunya Memiliki Keterbatasan Keterbatasan Tertentu Namun Semua Yang Tidak Terpuaskan Akan Menjadi Catatan Untuk Di kemudian Hari Demikian Pula Kita Tahu Untuk Membuat Kota Depok Menjadi Kota Penuh Kemuliaan Tuhan Maupun Indonesia Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Tidak Bisa Orang Bekerja Sendiri Sendiri Kita Harus Bentuk Satu Tim Kita Harus Ikatkan Hati Sehati Sepikir Dan Bersama-sama Kita Membangun Indonesia Jika Dada kita Ini dibuka Ada Merah putih Di dalamnya Merdeka Tuhan 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 memberkati Kita Semuanya Sebelum Kita Tutup Dengan Doa Penutup Sekilas Ada Sekilas Ada Info Dari Bu Chelsea Silahkan Bu Chelsea Sampaikan Pengumuman Monggo Baik Terima kasih Pembahasan Yang luar Biasa Sangat Menginspirasi Sekali ya Terima kasih Pak Siovan Heta Barat Dan Pak Hendrik Halo ya Baik hari ini Saya memberikan Pengumuman Untuk Talkshow Minggu Depan Tanggal 9 Agustus 2021 Akan Dibawakan oleh Pendeta Daniel Alexander Dengan tema Hamba Tuhan Atau Hamba Uang Kami masih Mengundang kepada Semua Partisipan Zoom Agar Boleh hadir Minggu Depan Lagi Di acara Talkshow Kita Sama Dengan Waktu Jam yang Sama Pukul 19 Sampai 21 Dan Kita juga Masih ada Ibadah Hari Maaf Ada Bible study Untuk hari Rabu Nanti akan Dilayani oleh Ibu Pendeta Anak Kiesia Baik Itu saja Pengumuman Kita pada Malam hari ini Kiranya Tuhan Memberkati Kami mohon Kepada Ibu Pendeta Erika Finot Boleh Membawakan Doa Oke Mari kita Satu Dalam Doa Tuhan Tuhan Terima Kasih Untuk Talkshow Malam Hari ini Dengan Dua Narasumber Yang Luar Biasa Tuhan Bapak Hendrik Tangke Alok Bersuta Pastor Stephen Hutabara Tuhan Yang Sudah Memberikan Kami Hal-hal Yang Menjadi Pengetahuan Yang Menjadi Masukan Masukan Dan Juga Pencerahan Kami Bahkan Beberapa Orang Yang Hadir Merasa Sangat Diberkati Tuhan Dengan Talkshow Malam Hari Ini Biarlah Setiap Kami Tuhan Yang Sudah Hadir Di Talkshow Malam Ini Mendapat Hal-hal Yang Baru Tuhan Mendapat Relasi Relasi Yang Membuat Kami Semakin Kuat Tuhan Memiliki Kerjasama Yang Kuat Antara Pihak Pemerintah Maupun Pihak Gereja Tuhan Supaya Kami Bersatu Tuhan Untuk Bisa Memuliakan Namamu Terutama Di Kota Depok Ini Tuhan Dan Saat Ini Engkau Yang Sudah Menyertai Dari Awal Pertengahan Hingga Akan Berakhirnya Tokshow Malam Hari Ini Kami Mau Engkau Memberkati Setiap Kami Yang Hadir Dan Melindungi Setiap Kami Yang Hadir Bukan Cuma Kami Namun Juga Keluarga Kami Orang-orang Yang Kami Kasihi Semuanya Diberkati Dan Dilindungi Oleh Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan mengucap Syukur Amin